Tahu sih ya ke dalam keadaan tidak sadar Yang tadinya juga akibat terkecapean Terus emang disini juga dipakai berisikan semalaman Dan gak ada yang pada tidur Ada bisikan-bisikan juga kalau di tanggal kelapa ini Setiap ada yang mau menaiki Pasti jatuh Oh ini? Oh iya Berik naon kaderaya Oh yang terang, kenalkan budaknya bahwa? Senang gak gandingkan diri Oh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama Dutilo Dolor Misteri Dalam acara penelusuran Kali ini bersama Kang Dandi Siapa Kang Dandi? Kang Dandi itu Dia salah seorang Yang pernah mengalami kesurupan Di vila yang di belakang saya Yang di bawah bukit Dan ini sawah bekas Ini ya Panen Dan di sebelah Kang Dandi ini Ada sungai Jembatan Dan sungai juga lumayan Cukup dalam Disinilah Letak Pernah terjadinya Kadang itu Kesurupan Nah Dulu-dulu semua Supaya jelas Kita akan mendatangi Pila Yang dulu Terjadi Sagi di kesurupan Kang Dandi ya Sekarang saya sudah sampai di Di lokasi Dulu Nah Dandi Kesurupan Sekarang tadi Dulu Kenapa sih Diri bikin itu Terus depan itu Saya sudah benar Nggak Tahu sih ya Kedalam keadaan tidak sadar Itu juga kan Yang tadinya juga Akibat terkecapaian Terus Emang disini juga Dipakai kekomponisikan Semalaman Dan nggak ada yang pada tidur Terus membuat acara Dan Itu juga Saya Pas Semalam udah Ada tirasat sih Tirasat ini ada yang nggak enak Iya Masih Dan disitu juga Nah Udah Dari situ saya nggak sadar lagi Hmm Jadi Dulu-dulu semua Kejadian Disitu Sekarang Dandi Sudah tidak sadar Karena Mungkin Dan Waktu itu Dia Apa Mengadakan suatu acara Kecapaian mungkin Jadi Kosong Si Tubuhnya kosong Ya Itulah Yang namanya Makhluk-makhluk itu Menguasai tubuhnya Nah ini Seperti ini 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 Waktu dulu Kejadian keadaan ini Ini Dan ini Dulu Dulu Berair ya Ini kolam Ini Dipakai Apa Buat Ini Dulu Buat Jokit-jokitnya Di sini nih Jadi Kayak konser musik ya Kayak konser musiknya Disini Nah ini Nah ini Mungkin disininya Sudah lama nggak dipakai Jadi udah lama nggak dipakai Mungkin pilanya ya Ya Sudah lama nggak dipakai Cuman Emang ada bisikan-bisikan juga Kalau ditangka kelapa ini Ini Setiap ada yang mau Menaiki Pasti jatuh Oh ini Jadi tempat ini udah lama Belum diisi-isi Jadi tempat kosong ini Saya nyobain aja Jadi Jadi Semua Mungkin Kemungkinan Keadaannya memang Keadaan Kosong Em Memasukan Yang dirasain apa? Yang dirasain apa yang dirasain? Ada Merinding Angin-angin Masuk Masuk Tukang dari Selama Menurut Mulai Mau Lepas Termas Nomor Mungkin Baik Masuk melalukan Nah, jadi dari perjalanan menuju ini udah mulai beda gitu, mulai-mulai semua, memang selalu mungkin udah selalu lama Kayak ini, di belakang saya juga terasa, kayak ada yang berdiri-berdiri gitu Lupa tanya, di mana pengaruh yang paling agak, dia merasa gak enak sebelah mana? Yang gak enak sebelah mana kan? Pas pintu Pas pintu, jadi di dalam ya? Iya, di dalam, di dalamnya kayaknya Sudah masuk dulur Yang di bawah Yang dulu kejadian, yang loncat dari ini Assalamualaikum Anjan muslim Hmm, muslim sana ya? Muslim Coba Assalamualaikum, jawab Hmm? Jawab, jawab Ayo no yun di sampaikan, nahon? Berik nahon kereta Ayung terang, ia kenalkan k番ak kia, Bahola? Hmm.. beneran gak gandengkan di dia Oh, enggak tahu, ayo ngebereskan, ayo kan budak iya mah hari itu, nyah-nyahan, nyak. Anjan kan nge-islana, kita sampai di islana budak iya ngeganggu. Kudidinya lagi sarwa, budak iya kita sampai ngeganggu, kan anjan, sarwa hampurah, laman pedi ngeganggu, ayo ngebereskan, kita sampai, ayo urusan ucan beres. Anjan, anu di mana yuk, anu di... Pengker. Hah? Di Ulewit ya? Pengker. Pengker, di Pengker, sana di Ulewit? Sane. Sane? Oh, ayo deh, saja arahnya ku naon, anjan ayo deh dia. Udah ngekuat? Iya, udah ngekuat. Nah, dulu semua Kang Dandi udah ciuman lagi, tadi ada sosok yang memang udah mengenari Kang Dandi, karena Kang Dandi dulu di sini, misalnya, pertama kali Kang Dandi mengalami gangguan ya, Kang Dandi ya, karena peristiwa Kang Dandi sebagai kru sebuah panitia musik ya, Kang Dandi. Perusahaan si sosok itu juga menyampaikan hal yang sama ya, dia dari belakang merasa terganggu, permasalahan yang dulu katanya membuat kegaduan, cuman tadi kita bilang kan kita, misalnya manusia lebih tinggi ya, misalnya berusaha menyampaikan ke yang maluk yang di sini, kita bukan mau mengganggu dan ingin menjelaskan bahwa dulu namanya, kita tidak tahu ada kehadiran mereka di sini ya, sama-sama saling memakungi. Mudah-mudahan sih, tidak ada permasalahan lagi ya, ke depannya, dan di sini juga, memang kita sebagai manusia harus saling, sama-sama saling menghargai, dan pelajaran di sini ketika mau ada acara apa-apa ya, kita harus setelahnya izin dulu ya, mungkin Kang Dandi juga agak, udah agak sedikit enak dibanding tadi, tadi mau ngedesek banget ya, ngedesek banget ya, nah itu hikmahnya, karena ini memang loh posisinya di bawah sungai, di atasnya bukit, dan penunggunya tadi juga bilang dari belakang ya, kalau Kang Dandi rasa ini tuh, kayak gimana sih ngelihat sosoknya, sempat terbesik ya? Kang terbesik sih di arah pintu, kelihatnya sosoknya? kayak sejenis gimana dia? kakek-kakek itu? kakek perempuan? iya yang selama ini, waktu itu dulu juga ketika diobatin itu, mudah-mudahan kita bereskan urusannya ya, tidak ada sampai ingin lagi dan menjelaskan lagi, supaya tidak ada hal-hal yang sifatnya tidak berarti, karena kita hidup manusia lebih mudah dibanding mereka, tapi bukan berarti kita juga tidak menghargai mereka, sama-sama karena pada dasarnya, manusia dan jenis itu diiktakan untuk beribadah, makanya kita harus misalnya sama-sama saling mengandai. Tuh, baik Kang Manan ya, Kang Manan untuk penelusuran malam kita kali ini, di tempat ini kita sudah mendapat sedikit informasi, dan langsung dari narasumbernya langsung mengalami tentang kejadian ini kemarin ya, jangan lupa apa Kang Manan? like, komen dan subscribe-nya, untuk lebih baik lagi channel kita kedepannya. dan jangan lupa juga untuk aktifkan loncengnya, supaya setiap ada tayangan ada muncul notifikasi. Saya Sufyan Sohuri, saya Kang Manan? Jangan Kang Dhandi, mohon Pakmit undur diri, Wabijata Pibadaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.